Jalan-jalan ke Semarang Jangan lupa beli bandeng Kalau mau hati tenang Yuk kita healing ke Semarang Tuh-tuh-tuh Kayak si Unum udah foto-foto aja dia Etapi-etapi Kau ujuk-ujuk berkuda sih Nul Pakai acara ngebut segala Emang udah lancar Nul Nah Bunda Panananda Aduh sumpah Aku ngos-ngosan banget Bunpan Padahal dia itu larinya belum seberapa Dia itu bisa sampai 70 km per jam Bunpan Mau tau ini tuh siapa? Kita kenalan aja lebih lanjut sama si kuda tercepat ini Oh ala si Unum mau ngajak kenalan sama kesayangan Yang dibilangnya kuda pacu tercepat di dunia Ini dia Bunpanan Kuda Toro Bread Jadi itu kenapa sih Pak memilih untuk si Toro Bread ini tuh Untuk jadi wisata berkuda disini Kenapa kuda itu gitu? Kalau di Indonesia tuh besarnya di Toro Breadnya itu Di kuda pacu tuh besar lah Maksudnya lebih diminati daripada kuda jumping Lisas dan lain-lain Jadi-jadi Bun Aslinya si kuda Toro Bread ini Bisa unjuk giginya di lintasan pacu AKA pacuan kuda Kebanyakan pada jatuh hati Gegara postur fisiknya yang gagah Tingginya sampai 180an cm Coba Dan Apalagi Kalau bukan gegara skill larinya Yang kenceng bingit Bayangkan Bunpanan Speednya bisa sampai 70 km per jam Ini sih sama aja Kayak ngegas mobil Cuma-cuma Di desu semilir Semarang ini Kuda Toro Bread punya cerita lain Sama pemiliknya Sedia dipulahin ditunggangi Oleh siapapun yang datang Tapi Tetap Dengan pengawasan ya Coba Nul Tanyain ke pelatihnya Gimana aja tuh perawatannya Nah Bunpan Ya salah satu Perawatan kuda ya Dikerok Disikat Kuku dibersihkan Mukanya dilap Biar hidungnya bersih Ini tiap hari Pagi Sore Harus dibersihin Sepakat Harus terawat Agar selalu jadi yang tercepat Dan yang pasti Latihan rutin Jangan sampai kelewat Supaya tetap menjaga Keenergikannya itu Itu gimana Pak? Tiap hari kita harus rawat Dari Fisiknya Makanannya Kita harus jaga Nah setiap hari Kayak ada kegiatan gak Pak? Kegiatan apa Supaya dia tuh Terlatih gitu? Harus Olahraga Nah misalnya pagi Lati Di jalan Setap tunggang Itu Menjaga Kondisi fisiknya Pak Aston juga bilang Mesti pintar-pintar Ngertiin sedia Karena Cara komunikasinya Unik Terlebih Sejak usia 2 tahun Kebanyakan Torobet Udah turun Kelintasan pacu Jadilah Gampang Stres dia Pak ini aku Penasaran nih Pak Katanya kan Kalau kuda itu Berkomunikasi Dari telinga Dari ekspresi Itu penjelasannya Gimana sih Pak? Ekspresinya dari kuping Dia itu Kadang dia marah Kalau mundur itu marah Kalau kupingnya mundur Dia marah Dia marah Kadang mungkin Terlat kasih makan Apa gimana ya Oke Not Pak Jadi Bunpan Wajib tiati Kalau si dia Udah mulai mundur-mundur ya Kata Pak Aston Biar gak gitu Kuncinya gampang Lita Bunpan Tinggal disiplin Jagain waktu makan Dan treatmentnya Nah Bunpan Ini Pria udah dikasih makan Makanannya berupa Pelet Dari gandum Sama Mineral Kak Garam Fungsinya agar Supaya Kuda ini Biar ada energi Nah Kalau untuk kasih makannya Kalau pagi Jam 9 Setelah Perawatan Kalau sore Jam 5 Hadududu Lahap bener Mamnya Tenang Bunpanan Gak mau minta kok Lihat tuh Makanan minumnya Si kuda Memang Seember-ember Nah Bunpan Tau gak Bunpan Kalau si kuda ini Emang hewan Yang suka banget Minum Bunpan Jadi dia itu Bisa menghabiskan 18 Sampai 50 liter Air Bunpan Jadi ini kalau dia Kekurangan minum Biasanya dia Gak naksimakan gitu Makanya jangan sampai Dia kekurangan minum Ya Bunpan Di Kopino Jangan kehausan Karena bisa seret Nah nih Pak Ini sebenarnya Umur kuda itu Bisa sampai berapa sih Pak? Umur kuda itu Sampai 30-40 tahun Tergantung pemakaian Jadi kalau kuda pacu Dia sering Dibuat lari Sering pakai obat Itu kan Kadang 25 tahun Dia udah Capek gitu ya Wah Ternyata Kamu pensiun Cepet ya da Kalau sering jadi atlet Usia 25 tahun Udah harus istirahat aja dia Tapi Gak apa-apa Yang penting Semasa muda Udah mengukir prestasi Yeehaa Yeehaa